Intro Memasuki hari ketiga pasca bencana banjir di kota Sorong, Papua Barat, bertambah 1 menjadi 5 orang dan sebanyak 6 lindut rumah warga mengalibai rusak para akibat banjir dan material tanah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sorong, Herin Sasabone, saat ditemui 17 Juli 2020 mengatakan data yang dikumpulkan BPWD Kota Sorong terdapat 8 korban akibat banjir tersebut, 5 ditemukan dalam keadaan meninggal dan 3 mengalami luka kritis yang telah ditangani medis. Sementara korban meninggal telah diserahkan kepada keluarga korban. Dari data yang dihimpun korban yang meninggal kebanyakan ditemukan terjebak dalam tumbukan material yang terbawa arus banjir. Sedangkan rumah warga yang rusak sebanyak 6 unit akibat tantaman longsor dan material kayu yang terletak di kawasan Kampung Nanas, Kelademak, Kelurahan, Kopkirbu, Kota Sorong. Ini untuk korban jiwa. Oke sebelumnya kami rala dulu, sebab kemarin informasi 4 korban itu ternyata setelah kami kosek dengan rumah sakit itu ada 1 korban yang 2 nama yang diidentifikasi. Jadi sebenarnya hanya 1 nama. Dan untuk itu sampai dengan pagi hari ini update data korban akibat banjir dan longsor yang terjadi tanggal 15 Juli 2020 ada 5 orang meninggal dunia dan 3 orang luka berat dan luka ringan. Data terbaru korban meninggal dunia ini ada 2, yaitu Maisuna ini umurnya 75 tahun, alamatnya di Jalan Kasturi, ini beliau meninggal karena terjebak banjir. Kemudian yang kedua ini Alex Ginuni umur 22 tahun, beliau ini terseret banjir ketika tanggal 15 terjadi. Terus kemudian juga kami perlu sampaikan bahwa untuk masyarakat ketahui bahwa banjir dan longsor yang terjadi pada tanggal 15 Juli 2020 itu disebabkan karena intensitas hujan yang cukup tinggi, dari data informasi kami dapatkan dari BMKG itu 168 mili. Dan ini merupakan curah hujan dengan sifatnya ekstrim. Sebab itu ditambah lagi dengan pasang air laut yang sampai pada pocaknya 1,3 meter. Nah inilah penyebab mengapa sampai dalam jangka waktu 2 jam, 3 jam, kota sorong terkenang banjir. Banjir dan longsor yang terjadi akibat cerah hujan yang tinggi mengguyul kota sorong pada Kamis 6 Juli 2020 lalu. Gak kini pihaknya terus melakukan pendataan dan penyaluran bantuan ke sejumlah pos atau titik yang dijadikan pusat komando untuk pertolongan warga terdampak banjir dan longsor. Dari kota sorong, Papa Warat, Taufan Yusuf, Paraparat TV, Dota Airi mengabarkan. Terima kasih telah menonton!